Tapi udah ditinggal ikan Halo guys Baitu ya di video kali ini kita bakal memenuhi janji Gua Di 123.456 subscriber Dan ya kali ini gua bakal ngadain kuennya Tapi bedanya kita bakal sambil mukbang Mukbang gak sih namanya? Dan beberapa jam yang lalu Tiga jam ya? Tiga jam yang lalu gua ngepost foto Dan ternyata udah ada sekitar 500 pertanyaan Banyak juga ternyata ya Kaget gitu loh Udah lama kan kuennya terakhir 11.000 ya? Iya 10.000 Kita sambil makan sambil jawabin pertanyaan Dan disini ada musik gitu loh Gatau gua copyrik apa enggak ya? Kok kira kayaknya? Oke langsung aja ke pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Bang tips buat nge-youtube Dari siapa tuh? Dari Rian Wijayaka Kayaknya itu pertanyaan standar Yang ditanyain tiap gini gak sih? Oh iya ya? Tapi jawab aja kali ya Udah kebaca kan Tips nge-youtube pertama Jangan sekali-kali lu nge-youtube Tujuannya langsung untuk duit Eh untung duit Untuk duit Kenapa? Bakalan stress nantinya Ketika lu nge-youtube Dan itu tujuan untuk uang Ternyata hasil yang lu dapetin itu gak sesuai Lu rugi banyak, rugi lain-lain itu Rugi waktu, tenaga, pikiran Rugi finansial juga, keuangan Itu ya langkah pertama itu sih Coba diawali dengan keikpasan Kalo menurut kamu gimana? Aku kok gak bisa nyumpit saya gitu Nyumpit-nyumpit nasi susah itu Kan ada sendoknya Ya ini guna sendok berarti ya Kalo menurut aku, aku nyateri kamu Yang penting, pertama niat, semangat Jangan pantang menyerah lagi Jangan gampang capek Dan gampang lu Ya gitu Next Dari Ahmad Fauzan Udah punya panggilan buat subscribernya Waduh 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 Itu udah lama banget loh Udah lama banget Lu punya ide gak sih? Belum punya sumpah Waktu itu kan udah pernah Armee 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 itu panggilan buat fans yang Boyband ternyata Hah? Boyband? Boyband apa gitu? BTS kalo gak salah Jadi ragu lagi itu Ada yang bilang Octosquad Udah banyak banget ya Ada Oktober coba Oktober Toktober Hmm Toktober butuh Saran Soalnya kalian punya ide untuk nama Panggilan untuk subscriber Komentar aja di bawah Dan sebutkan esensinya gitu loh Jadi kenapa namanya itu Alasannya Kono Kapan pertama kali kalian bertemu Dan karena apa kalian saling suka? Pertama kali ketemu waktu kita ya Luka ya? Luka ya? Luka ya? Luka ya? Ya pokoknya satu kelompok Kalau kayak itu Makin kemimpinan Tahun 2012 ya? Luka Tahun 2012 waktu itu gue masih mahasiswa baru Dia Senior Senior yang masih muda Itu baru kenalnya Ngek Bang mantan lu ada berapa bang? Mantan tua? Kok ada dua? Dua jenis Dua jenis dong? Aku pernah punya mantan virtual Satu Itu bodo banget ya Kalau mantan yang khas Dea Yang diakui mantannya SMA satu SMA Dua Waktu kuliah satu Mana empat Tapi udah ditinggal nikah sama dua orang Baru masih anget banget gitu Eh tiga Tiga Ya SMA udah nikah Oh gitu Tinggal nunggu satu lagi tuh yang model lu Dari Fausa Fausa Nazima Tips buat mahasiswa tingkat akhir yang udah males kuliah gimana ya? Astag tanya apa Kayaknya dia salah nanya gitu loh Oh dia bukan mahasiswa ya? Bukan Dia nanya ke mahasiswa yang males juga Mungkin berdasarkan pengalaman Menurut pengalaman pribadi gua Kalau lu males Di akhir-akhir Itu wajar Udah buah Itu wajar karena Mungkin lu udah ngerasa bosen dan lain-lain Tapi Yang gua rasain sih waktu itu gua Males itu karena gua mengerjakan yang lain Begitu Jadi gua disibukan dengan yang lain Waktu itu gua youtube Salahnya gua itu Dulu gua ngawalin youtube Waktu gua lagi jenuh kerjain skripsi Dan masalahnya Keterusan Malah jadi kebalik Ketamain youtube Baru skripsi Ya kan? Menomot sekian kan skripsi Iya Gak cuman nomor 2 Tapi sekian Jadi saluran gua deh Kalau lu males Tanpa ada sesuatu yang lu lakuin Mendingan Lu kerjain skripsi deh Karena gak guna Daripada nanti ditinggal sama temen-temennya Udah lulus duluan Udah lulus duluan Pas lagi sibuk nyari dosen Gak ada temen buat Nemenin menjari dosen Ada 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 Tingkat Yang masih bisa diminta tolong Gak enaknya tuh gitu emang Pas kita nyari dosen Gak ada temen Gak ada temen seperjuangan Intinya Harus punya penyemangat Buat menyelesaikan Oh Bener tuh Menyelesaikan Skripsinya Biar adanya ngejar-ngejar Ayo buruan kerjain Ayo buruan lulus Minimal Penginget ya Entah itu nyokap lu Nyokap gua Wuuu Setiap telepon Gimana deh Gimana Gimana Setiap hari Setiap hari Kelaku juga gitu Jangan lupa ya Ingatin Nanda Btw Nanda panggilnya kecil gua ya Lu kalo gak punya pacar pun Lu minta ingetin temen Ingetin sahabat lu Ingetin Minta ingetin ke orang tua lu Saudara lu Siapapun itu Untuk bisa terus ngigitin lu Bahwa lu tuh masih punya kewajiban Gitung Inget tanggung jawab Oh ya Tanggung jawab Gak? Dari Pajari Manuel01 Kapan tanggal jadiannya bang? Kalo masih inget Hashtag tanya untuk Kalo yang nanyanya Cewe sendiri bahaya nih Kalo gak inget Gue bisa gak pulang 2 hours later Tanggung Kalian jangan mikir Jangan berpikiran kalo gua diem itu Mikir dan nginget-nginget ya Karena tanggal jadian kita bagus 11-11 Tahun 14 Jadi udah berapa tahun tuh Hampir 3 ya Hmm Udah lagi 3 ya Hmm 11 November 14 Next Dari LK Anjasnara Hmm Bang udah kelar kuliah kan? Lulusan dari jurusan apa? Kok malah jadi youtuber? Main game? Wadaw Kau dalem itu ya? Gue udah kelar Tinggal lebih sudah Apa tadi? Jurusan ya? Gue jurusan akuntansi, fakultas ekonomi, dan bisnis Terus Kenapa Kok jadi youtuber game ya? Itu hobi gua Dari pas gua SD Bahkan sebelum SD Gua belum sekolah itu udah suka main game Gua dibeliin PS1 dulu Main game terus Sampai waktu SMA kelas 1 Gua kenal game online Pertagihan Dan main game mulu Kerjaannya Dan pas kuliah pun Main game juga Tapi sempet stop Karena Gua aktif di organisasi Ya Offnya Setahun setengah paling Gak sampai 2 tahun lah ya Terus setelah kelar itu Gua main game lagi Dan salahnya adalah Gua main game lagi Ketika gua lagi nyerjain skripsi Daripada gak jadi apa-apa Gua share lah di youtube gitu loh Miseng-miseng Jadinya seperti ini deh Mungkin rejeki gua kali ya Next Dari Julio Cristanto Bang kalo nanti langsung sampai akhir Mau usaha bareng pacar Atau fokus pada usaha masing-masing Yang sekarang dijalankan Nextek tanya waktu Kalo menurut gua sih Apa yang bisa dilakukan sekarang Lakuin dulu Ketika nanti memang ada jalannya Untuk gabung Maksudnya kita bikin usaha sendiri Kenapa engga Atau kalo misalkan kita Belum tau planning Apa yang bakal kita buat Untuk usaha berdua Terus kita ngelepas masing-masing Ntar Kalo gak berhasil gimana Gak punya pegangan kita Jadi kalo bisa sih dua-duanya Gua di Youtube Dia di kantor Terus kalo misalkan Memang ada usaha yang bisa diambil Ya hajar juga Sebagai sampingan kita Dari Andy Fauzan Underscore Renali Bang gimana rasanya kemarin Diburan sama Apip Komet dan kawan-kawan Wah Pecah Pecah parah Dari Ditanfa Eh itu Yang kemarin Bandung Oh Ketemu Yang Ngasih Apip Oh wow Jadi ceritanya tuh Dia Viewers gua Main Waktu livestreaming PWG Terus waktu itu ada Apip Main bareng tuh Terus dia nge-fan Apip Jadinya nge-fan sama Apip Bukan sama gua Tadi ya Kan waktu sering nge-game Waktu kalian pacaran Kapan Gak ada Gak ada Jadi gini guys Jadi pagi Aku berangkat kerja Dia belum bangun Terus istirahat Jam 12 Dia belum bangun juga Nah Baru bangun setelah beres istirahat Jadi cuma bisa Cuma bisa bilang Udah bangun belum Udah bangun belum Gitu doang Terus ntar dibalas Pas udah itu Terus ntar tiba-tiba hilang Ntar muncul lagi sore lah ya Baru BBM-an Terus ntar Tiba-tiba Livestream Udah tuh waktunya Livestream aja Sampai tengah malem Udah aku baru tidur Dia bangun Baru gak parin Iya Di saat Jadi intinya Di saat Tari tidur Dia bangun Di saat gua bangun Dia tidur Jadi yaudah Paginya aku tidur Kau bangun Begitu terus Ya begitulah keseharian kita Ini kalo bangun tidur Itu ngabarin Terus sering ngilang itu Tau kan Kalo waktu bangun tidur Terus suka bengung gitu Bengung Tiduran lagi Bengung tiduran lagi Jadi kita Males-malesan Males-malesan Time Next Pertanyaan terakhir Dari Dias Kaldera Dias Kaldera Dias Kaldera Pernahkah kalian berbeda pendapat Yang hampir membuat kalian hampir pecang Wadaw Dan bagaimana cara kalian untuk menghadapinya Wadaw Tanya aku Sudah kaya lagu Sampai Kok malah sih Kalo berbeda pendapat Itu sering Banget Parah Kalo misalkan Apalagi kalo hal-hal kecil sih Lebih tepatnya sifat Atau kita menghadapi sesuatu Terus kita punya pendapat yang beda Sudut patang yang beda Cara Nilai sesuatu yang beda Itu Sering banget Karena gue sama dia Dari mindset aja udah beda Beda kan ya Gue ke arah sini Dia ke arah sini Gitu Kalo misalkan kita lagi Ada Ngebahas sesuatu Dan Itu Ujung-ujungnya Terakhir dengan perdebatan Pasti salah satu harus ada yang nalang Dan keseringan dia Nalang Ya Soalnya kalo debat argumen Gimana? Gue kalo debat argumen Mau gimana pun Harus dia yang benar Jadi Kata-kata Wanita selalu benar Itu Gak berlaku Gak berlaku Jadi He is Mr. Always Right Kok kapes sama gitu Tapi gak selamanya gitu juga kan Kalo emang Kalo emang Salah Ya salah juga sih Kalo misalkan salah Kalo misalkan salah Ya salah aja gitu kan Tapi Kebanyakan tuh ya Asumsi gue yang Dia akan Walkun kadang-kadang Dia Nghiakannya dengan ikhlas Dan Dan Jadi yang kita ambil adalah Hikmahnya Jadi kita ambil hikmahnya Dari perkebatan tersebut Apa yang bisa kita ambil hikmahnya gitu Apakah Setelah itu Kita akan sadar bahwa Oh ternyata Kita itu terlalu egois Nih Kita itu terlalu angku dengan diri sendiri Dan Menghiraukan pendapat orang lain Hehehe Kenapa jadi cerama Hehehe 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 Terima kasih Terima kasih Ya Ya mungkin sampai sini aja Gue Mr.Rapto Untuk diri Dan juga Mrs.Rapto Salam Terima kasih Bye 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih